Intro Kora DIY menyatakan angka IPP indeks pembangunan pemudanya mengalami kenaikan terus dari tahun ke tahun dari 2015 sampai 2022 yang terakhir itu indeksnya 74 sementara nasional sekitar 50 ini sangat bagus sekali cuma saya tergelitik dengan laporan yang menyebutkan bahwa pemuda itu masih menjadi korban kejahatan tertinggi kemudian dilihat dari kendala keluhan mengenai kesehatan angkanya juga cukup tinggi di atas angka nasional dari adanya indeks pembangunan pemuda ini jadi kita juga bisa tahu ya apa hal-hal yang masih menjadi masalah atau rentan ya seperti masalah kesehatan gitu ya banyak sekali anak muda masih usia belia yang juga terpapar mungkin dengan rokok ya kemudian juga banyak juga kekerasan yang masih terjadi nah oleh sebab itu apa yang ingin dicapai peningkatan kepemudaan ini bukan hanya tugas dari dinas pemuda olahraga tapi ya tentu dalam hal kebugaran penting ya kita membudayakan olahraga tetapi juga dinas kesehatan kemudian juga dinas OPD yang lainnya di Kemenpora sendiri ya Kemenpora Kementerian Pemuda dan Olahraga proporsi anggarannya untuk apa namanya pengembangan dan pemberdayaan pemuda itu hanya kurang lebih 100 tidak sampai 200 miliar iya sementara untuk pembinaan pemuda olahraga baik pemudayaannya maupun peningkatan prestasinya itu angkanya 1,9 triliun gitu oleh karena itu saya kira ini bisa kita jadikan sebagai apa namanya dasar untuk memperbaiki proporsi anggaran lah untuk kepemudaan itu perlu kita berikan proporsi anggaran yang lebih proporsional selamat menikmati